Jadi iblis itu pak, sekarang ini di dunia ini, gak punya kuasa atas kita pak Jadi yang dimiliki iblis itu cuman apa? Cuman kemampuan membisikkan pak, mengajak pak, menyeruhkan, mengundang Itu saja kemampuan dia Gak lebih dari itu Makanya sampai Allah mengatakan dalam surat An-Nisa Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah Dia gak punya kuasa atas kita pak Yang dia punya cuman kemampuan membisikkan saja Menyeruhkan Mengolah cara berpikir kita Mengolah hati kita, itu yang dia punya Tapi lebih daripada itu dia gak punya Karenanya terus dia katakan apa? Aku cuman menyeruh kalian kemudian memenuhi seruanku Jangan kamu cerca aku karenanya Tetapi cercara diri kalian sendiri Kira-kira penghuni neraka mendengar khutbah ini Apa perasaan mereka? Apa perasaan mereka? Menye? Menyesal Menyesal pak Bertambah penyesalan mereka dan kekesalan mereka kepada si iblis itu Sambil mereka gak bisa mengharapkan apa-apa Karenanya saudaraku rahimah kemulah Sadarilah bahwa penyesalan itu ada baiknya Dengan syarat kalau waktu masih ada pak Waktu untuk apa? Untuk merubah diri Sebab penyesalan itu Salah satu dari pilar-pilar Taubatan nasuha Tanpa penyesalan Taubatan nasuha gak akan muncul pak Cuman dia baru bermanfaat penyesalan itu Jika masih ada waktu untuk merubah diri pak Nah jadi saudaraku rahimah kemulah Sebelum terlambat Marilah kita menyesal sekarang Mari kita latihan menyesal Karena mau mematuhi seruan-seruan iblis Terus kita lanjutkan khutbahnya Selanjutnya dia katakan Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian Dan kalian sekali-kali tidak dapat menolongku Maksudnya sudah di neraka tadi Nanti di neraka Iblis ngaku terus terang Aku gak bisa tolong kalian Kalian juga gak bisa nolong aku Aku sih tau aku gak bisa ditolong Ya dia tau Memang dia tau ujung akhir dia adalah neraka Nah terus yang lebih nyakitin lagi Selanjutnya dia bilang apa Sesungguhnya aku Tidak membenarkan perbuatan kalian Mempersekutukan aku dengan Allah Sejak dahulu Ya Jadi iblis juga tau pak Bahwa syirik itu sesat Syirik itu salah Gitu lah Makanya jangan kagum dengan orang Yang ilmu agamanya dalam pak Karena kuncinya bukan kedalaman ilmu agamanya saja Tapi bagaimana perilaku dia Cocok gak dengan ilmu agamanya Sebab kalau soal pengetahuan Iblis juga tau pak Syirik itu batil Makanya Alhamdulillah Ada seorang ulama besar Yang mengajarkan Yang menggubah sebuah doa pak Yang sedemikian populernya doa itu Sampai sebagian umat Islam Menyangka ini doa dari Nabi Muhammad SAW Doa itu Masya Allah Pasti anda pernah dengar Allahumma arinal haqqa haqqan Warzukna tiba'ah Wa arinal batila batilan Warzukna jistinabah Ini doa gubahannya Imam Syafi'i Rahimahullah Dahsyat ini doa Karena doa ini Lengkap pak Kalau sekedar Tahu yang hak itu hak pak Banyak orang tau pak Tetapi gak semua orang yang tau Yang hak itu hak pak Mau berpihak pada yang hak Kalau sekedar tau yang batil itu batil pak Banyak orang tau pak Tetapi setelah tau Dia mau talak tiga dengan kebatilan Oh gak banyak pak Makanya isi doanya harus lengkap pak Allahumma arinal haqqa haqqan Warzukna tiba'ah Ya Allah tunjukkan pada kami Yang hak itu hak Dan beri kami rizki Untuk bisa mengikutinya Wa arinal batila batilan Warzukna jistinabah Tunjukkan pada kami yang batil itu batil Dan beri kami rizki Untuk bisa menjauhinya Itu kuncinya disitu Karena sekali lagi Kalau sekedar pengetahuan ilmu Iblis juga berilmu pak Dia tau Syirik itu batil Syirik itu sesat Tapi justru dia yang mempromosikan Syirik Nah jadi Saudara ku rahimah kumullah Di dalam surat ala'raf Ayat 16-17 Ini yang tadi saya katakan Si iblis itu Sempat Oleh Allah Akan langsung Dikeluarkan dari jannah Masuk langsung ke neraka Tetapi dia langsung minta penangguhan Beri aku penangguhan Ya Allah Allah kasih penangguhan Aku beri kamu waktu Sampai Sampai mereka dibangkitkan nanti Di hari berbangkit Sampai situ aja Nah begitu dia dapat penangguhan Langsung dia mengambil kesempatan Iblis menjawab Karena engkau telah menghukum aku tersesat Aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka Dari Jalan engkau yang lurus Kemudian aku akan datangi mereka Dari depan mereka Dari belakang mereka Dari kanan mereka Dari kiri mereka Kita dikepung pak Ya dikepung Oleh nilai-nilai kebatilan iblis ini pak Kita dikepung Dan dia bahkan menjamin Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka Bersyukur Taat kepada Kepada Allah Sampai jumpa